Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh ada kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh belajar mengenal Tuhan lebih lagi lewat kebenaran firman mu pada hari ini. Kami mengucap syukur menyambut kebenaran firman mu di dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya, Amen. Kujut Tuhan, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada hari ini yang akan saya bawakan saya kasih judul kunci untuk tetap percaya walaupun tidak melihat. Manusia pada lasimnya Bapak Ibu Saudara biasanya akan percaya ketika mereka melihat terlebih dulu. Kalau saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara bahwa di Ambon hari-hari ini sementara musim durian dan durian satu buah di sana itu harganya 2.000 rupiah. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pernah ke sana akan percaya kepada saya dan berkata ya itu bukan sesuatu yang baru karena memang demikian. Tetapi mungkin di antara kita sebagian besar tidak akan percaya karena kita tidak ada di sana karena kita sendiri tidak ada di lokasi itu dan kita sendiri tidak melihat dengan mata kita sendiri. Jadi kita tidak bertanya langsung kepada penjualnya harga satu buah durian itu benar atau tidak 2.000 rupiah. Karena pada lasimnya seperti itu Bapak Ibu, kita semua manusia akan percaya ketika ada bukti di depan mata kita. Seorang pemimpin di dalam perusahaan mungkin, dia akan memberikan kepercayaan lebih kepada karyawan atau pegawainya ketika dia melihat bukti kinerja dari karyawan itu. Atau seorang majikan akan memberikan tanggung jawab lebih kepada orang yang bekerja padanya ketika dia melihat apa yang dikerjakan itu sangat baik. Jadi ada bukti. Tetapi tidak semua harus diukur dengan adanya bukti di dalam pekerjaan, di dalam sesuatu yang dikerjakan. Thomas demikian, dia berkata kepada murid-murid yang lain ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka berkata kami berjumpa dengan Yesus. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, saya tidak akan percaya kalau saya tidak mencucukkan jari saya ke kedua tangan Yesus yang berlubang papu dan juga mencucukkan jari ke lambungnya yang ditusuk. Karena Thomas mau ada bukti, Bapak Ibu. Hari ini kita orang Kristen pun mungkin sama seperti Thomas. Kita menjadi orang Kristen yang butuh bukti. Baru kita percaya. Tetapi hari ini kita mau belajar, Bapak Ibu Saudara, untuk percaya walaupun kita tidak melihat, walaupun dalam situasi kita tidak ada di dalam peristiwa terjadinya kebangkitan Yesus. Tetapi hari ini iman kita harus berkata bahwa saya percaya Yesus benar-benar bangkit. Kubur kosong dan juga malaikat yang hadir di sana, perempuan-perempuan, batu yang terguling, gempa, itu membuktikan bahwa kebangkitan Yesus itu adalah histori yang benar-benar terjadi, the real history. Suatu sejarah yang benar-benar terjadi, Bapak Ibu. Nah hari ini apa yang menjadi kunci untuk kita bisa tetap percaya walaupun tidak melihat. Kita akan melihat kebenang firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 31. Di situ berbicara tentang Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas seorang dari kedua belas murid itu yang disebut didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Delapan. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ayat 30 dan 31, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amen. Bapak-Ibu Saudara, kuji yang pertama untuk kita belajar percaya walaupun tidak melihat adalah, Kenali dengan benar siapa Allahmu, Bapak-Ibu Saudara dan saya harus mengenal dengan benar siapa Allah kita. Sehingga kita bisa percaya bahwa dia benar-benar Allah yang hidup, Allah yang bangkit, Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Di dalam Efesos 1 ayat 17, Bermantuan berkata bahwa kita harus benar-benar meyakinkan diri kita untuk percaya akan kebangkitan Allah. Akan kebangkitan Yesus maksud saya. Efesos 1 ayat 17, Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapak yang mulia itu, supaya ia memberikan kepada muroh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Paulus berkata kepada cemaat Tuhan di Efesos, bahwa dia berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat, roh wahyu kepada cemaat di sana, supaya mereka bisa mengenal siapa Allah mereka dengan benar. Hari ini kita pun harus berdoa supaya kita diberikan hikmat, diberikan kebijaksanaan supaya kita mengenal dengan benar siapa Allah kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara, aktifkan iman. Bagaimana kita bisa percaya walaupun tidak melihat, mari aktifkan iman kita, karena iman yang mati tidak akan bisa menghasilkan apa-apa, tidak akan berbuah. Tetapi ketika iman kita aktif Bapak Ibu, sesuatu yang terjadi di masa lampau, walaupun kita tidak ada di sana, kita akan percaya bahwa itu benar-benar terjadi dan itu tercatat di dalam Alkitab. Di dalam Ibrani 11 ayat 6, Firman Tuhan berkata bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan di hadapan Allah. Sehingga hari ini kita sebagai orang-orang percaya, kita harus punya iman supaya kita berkenan di hadapan Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada Bapak Ibu. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Kita harus percaya bahwa Allah ada, walaupun hari ini kita tidak melihat dengan kasat mata kita secara jasmani, tapi kita percaya bahwa dia ada. Dia menyertai kita, itu bukti bahwa dia benar-benar hadir. Itu bukti bahwa dia benar-benar ada di dalam hidup kita. Di dalam Roma 10 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10, Tuhan juga mau supaya kita orang percaya mengaku dengan mulut kita bahwa dia adalah Tuhan. Dan bahwa dia benar-benar bangkit pada hari yang ketiga. Iman tidak semua harus diukur dengan logika kita. Tidak semua harus diukur dengan akal kita. Karena akal kita manusia sangat terbatas Bapak Ibu. Karena keterbatasan itulah Allah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menembus dosa-dosa manusia. Ketika akal kita sudah tidak lagi bisa mampu menjelaskan Bapak Ibu Saudara, disitulah iman bekerja. Jadi segala sesuatu di luar logika kita. Tuhan sanggup melakukan itu karena dia Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan hal yang ketiga adalah kunci untuk tetap percaya walaupun tidak melihat. Yaitu tetap tinggal di dalam firman. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 10 ayat 17, satu ayat yang mungkin sudah sering kali kita mendengar. Tapi kita harus terus mendengar ayat ini supaya kita paham dan kita lakukan. Bahwa firman, iman kita akan timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana iman kita bisa aktif, bagaimana iman kita bisa timbul, bagaimana iman kita bisa berbuah. Kita harus cinta firman Tuhan. Kita harus rajin baca firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena dari situlah iman kita akan timbul di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan di dalam Yohanes 20 ayat 30 sampai 31 tadi disana berkata bahwa semua ini sudah dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum disini telah dicatat. Supaya kamu percaya bahwa Yesus lah Mesias anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi hari ini mari Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Kita mau tetap percaya walaupun tidak melihat. Karena tiga kunci untuk kita tetap percaya walaupun tidak melihat adalah kenali dengan benar siapa Allah kita. Sehingga ketika kita ada dalam tekanan, di dalam masalah, persoalan kita tidak akan kecewa dan meninggalkan Tuhan. Karena kita kenal dengan baik, kita kenal dengan benar siapa Allah kita. Yang kedua mari tetap aktifkan iman kita. Karena iman yang aktif akan percaya ketika segala sesuatu tidak bisa diukur dengan logika, dengan pikiran kita. Disitulah kita tahu iman bekerja. Dan yang ketiga tetap tinggal di dalam firman. Karena firman, firman Tuhan berkata iman akan timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Untuk kita dapat tetap hidup dan bertumbuh dalam iman, Bapak Ibu Saudara, mari tetap percaya dan tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan pagi hari ini untuk kita semua. Kiranya boleh menjadi berkat kekuatan bagi kita. Mari bersatu hati, tundukkan kepala. Kita akan sama-sama berdoa. Bapak kami yang ada di dalam kerajaan surga yang kami kenal, di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa supaya setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Karena firmanmu adalah untuk kebaikan kami. Karena firmanmu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tetapi pimpinlah kami untuk dapat melakukannya. Mari dekapan kedua tangan kita di dada. Jika Bapak Ibu Saudara mempunyai pergumulan, persoalan, tantangan. Di dalam karir, studi, keuangan. Dalam masalah keluarga, kesehatan. Apapun juga termasuk perjodohan. Biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu, dan kekuatan kasih Tuhan turun ke atasmu, dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat, serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Bapak Ibu Saudara kakasih, jika ada yang sakit, mari tumpangkan tangan kita di bagian yang sakit. Dan percayalah bahwa oleh bilur-bilur Kristus kita menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Bapak Ibu Saudara kakasih Tuhan, jika Bapak Ibu Saudara masih membutuhkan pelayanan konseling, pelayanan doa, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi nomor yang terterah di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Kristus